Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa menyikapi keluh kesah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat Wira Usaha Gemawira Kalteng II Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan siap membantu sejumlah kendala yang dihadapi. Kesulitan dalam memasarkan atau mendistribusikan hasil produksi keluar daerah menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kota Waringin Timur seperti yang dialami UMKM Gemawira Kalteng II yang beralamat di Jalan Muara Tewe Sampit. Permasalahan ini menjadi perhatian serius dari Kepala Autoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Oto Fitriandi. Dia menyatakan siap membantu dalam hal mengenalkan produk UMKM melalui market plus fano yang dimiliki OJK. Selain itu, akibat terkendala dengan minimnya sarana proses produksi seperti peralatan dapur dari Disperindak Provinsi Kalimantan Tengah akan turut membantu yang nantinya diusulkan melalui Disperindak Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan untuk permodalan, ungkap Oto, Bang Kalteng sudah siap untuk membantu dan memfasilitasi dalam bentuk pemberian kredit program melawan rentenir melalui UMKM Berkah yang sudah dilaunching Gubernur Sugianto Sabran September tahun lalu. Skema pemberian kredit berkelompok tersebut sebesar 15 juta tanpa agunan. Tapi yang lebih penting adalah kami juga di OJK ada marketplace namanya UMKMU. Tadi saya sudah minta teman-teman dari OJK untuk memfasilitasi agar produk dari kelompok usaha Gemawira bisa masuk dalam marketplace dari UMKMU. Ada juga tadi marketplace dari Dekera Nasda yang sedang lagi dibangun yang diharapkan ke depan juga bisa menampung seluruh produk usaha kreatif seperti ini dalam website e-commerce-nya Dekera Nasda. Saya kira itu suatu hal yang positif yang bisa membantu pemasaran dari produk kelompok Gemawira tadi. Ditambahkan oto kedatangan OJK Kalimantan Tengah ke Sampit menindaklanjuti keinginan ketua Dekera Nasda Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran yang memerintahkan disperindak dan dinas kooperasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk datang ke Kota Waringi Timur sebagai bentuk kepedulian kepada pelaku UMKM setempat. Dari Sampit Kebupaten Kota Waringi Timur Kalimantan Tengah Normansyah, AINews, melaporkan.